Eiki shakututututututu kiyawun tutututututu pada so tutututututu Eishan Ayo guys, what's up? Balik lagi bareng aku Sintian dan my little companion right now Pear Shaku, so cute Ini guys, apa kabar kalian semua? Sintian berharap kalian make back aja Jadi, after a long break Sintian akhirnya balik lagi di Youtube channelnya Sintian And the one thing that I miss is honestly you guys And before all of that, aku akan contoh tentang sesuatu yang baru Sintian gak akan minta kalian untuk subscribe atau comment atau like Karena itu semua terserah dari kalian I'm starting to care less about numbers right now I'm starting to care more about the content that I'm creating Sintian lebih fokus ke konten yang akan Sintian buat Daripada nomor-nomor atau angka-angka atau subscriber itu Jadi, Sintian cuma pengen bikin konten Dan kalau kalian suka, puji Tuhan, hallelujah, amin Kalau misalnya kalian baca channelnya di bawah Kalian pasti udah tau, kalau Sintian akan nge-review produknya Peripera Ink Matte Blur Tint Nah, ini adalah salah satu produk terbaru keluaran dari Peripera Dan kebetulan Sintian mau kasih tau juga Kalau Peripera udah ada di Surabaya Tepatnya di tunjangan pasang 6 Lantai 2 Sebelahnya Mature Public Jadi kalian bisa langsung check out aja di sana Karena kalian bisa langsung nyobain Produk-produknya Terus stunnya di sana By the way you guys, huh, so cute So, without any further you guys, let's go ahead and get started Oke guys, dan ini adalah deskripsi dan klaim produknya Lip Tint provides light, smooth application And promotes vivid color in matte finish on lips Expresses smooth lips with blurring effect, high concentration color pigment And soft silicone gel provides long lasting lip makeup Guys, untuk produknya sendiri Mereka ada 10 shades Dan aku punya 10 shadesnya Mari kita breakdown satu-satu warnanya Sambil aku tunjukin kalian warna swatches-swatchesnya sendiri Let's go! Terima kasih telah menonton! 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 Tapi aku kalau tidak menonton! Jadi, setelah kalian! Setelah kalian lihat seluruh swatchesnya Di tangannya Shintian, dan bibir Shintian Ini saya saling menonton! Kau menonton! Terima kasih telah menonton! Aku biarkan dia disini! Kalau dia akan ganggu, overarching! Saatnya jangan menonton! Tapi, dia adalah teman tidurnya Shintian So I can't let him go Oke kita lanjut aja ya Yang pertama aku mau bahas masalah Packaging dan harganya Untuk harganya menurut Xinian Itu a little pricey Karena untuk produk yang Segini ini ukurannya Cuman 3,8 gram I think It's a bit pricey Harganya I wish harganya lebih murah Dan aku sebenernya gak terlalu tau Kalau di Korea ini harganya berapa I think it's pretty pricey Gak terlalu mahal yang sampai Wah mehong banget gitu ya Tapi menurut Xinian a little pricey Yang kedua yang Xinian mau bahas Adalah masalah packagingnya First of all mari kita lihat betapa Lucunya packagingnya Nih kalian bisa liat sendiri nih Terus di depannya ada nomernya Terus dia bentukannya itu entah kenapa ngingetin Xinian Sama tup-tup Science project Atau kayak waktu aku di sekolah Kayak tup-tupnya Science project gitu I don't know Tapi kayak ini lucu banget Terus dia ada emoticon Dan dia ini kebuat dari Botolnya ini dari Kayak bentukannya tuh Plastic matte gini Yang doff gitu Jadi Kalau misalnya kalian taruh di tas Atau misalnya kesentuh sama foundation Atau lip cream Ini gampang banget dibersihin So I pretty like it Cuman aku kayak agak gak suka sama tutupnya Kalau misalnya tutupnya ini Dia kayak gerigi gitu Ini kalau misalnya kena sesuatu Ini kayak gampang kotor banget Jadi aku gak terlalu suka sama tutupnya Aplikatornya ini lumayan pipih gitu Salah satu kekurangannya dari aplikator semacam ini adalah Karena dia gak ada bentuknya Jadi bentuknya tuh oval yang Gak ada bentuk bibirnya Jadi kalau kalian pakein warna-warna gelap Kayak warna-warna merah Atau warna-warna yang terlalu cerah Itu bakal susah banget untuk di aplikasiin di ujung-ujung Atau bagian-bagian pinggir-pinggir bibir Tapi untuk warna nude Karena mostly dia juga nude I'm not really complaining untuk aplikatornya Karena mostly nude itu gampang banget Kalau kalian blurring Atau kalian bersihin gitu kan Efeknya itu gampang Untuk mess upnya itu Kayak bakal jarang banget But above of all I pretty like it Terus yang Sintian juga mau bahas itu adalah Masalah beratnya Ini beratnya lumayan ringan banget Dan aku afraid kalau ini bakal habis Buat temen-temen yang Gak hobi belanja lipstick Atau lipstick itu hanya sebuah Kebutuhan untuk dipenuhi Supaya muka gak pucat Jadi kalian kepengen lipsticknya tahan lama I don't think this is for you Ini adalah tipe lipstick Dimana orang yang suka moleksi Atau yang suka pake lipstick Pengen beli Ini adalah tipikalnya Oke yang ketiga yang Sintian pengen bahas itu Adalah masalah formulanya Untuk formulanya sendiri Dari deskripsi yang udah Di description kemarin Dia bener banget Dia bener-bener nge-cover Untuk bibirnya Sintian Kemarin tuh Sintian bibirnya ditelari Pecah-pecah gitu Dan aku pakein Dan dia emang ada blurring effect Terus yang kedua Kerasa banget ada silicone texture-nya Even sampe sekarang aku pake pun Itu dia kerasanya kayak velvet yang licin Jadi kayak ada silicone gitu Terus dia untuk tahan lamanya Aku suka banget karena dia tahan lama Kemarin tuh Sintian pergi Seharian dari jam setengah sebelas Aku pake ini Terus jam Lima setengah enam itu Baru mulai fading dan hilang So it's pretty long lasting Dari aku Dan kalo misalnya kalian timpa juga Warnanya itu Tidak akan Keliatan jelek Atau ngegumpal Itu yang aku suka Karena dia emang ada blurring effect-nya Jadi It's pretty amazing for me This Formula-nya itu Lumayan oke Dan bener-bener Description yang mereka bilang itu Emang sesuai Nah sekarang kita Aku mau bicarain Masalah cons-nya Kalo bibirnya Sintian lagi kering banget Dan aku mau pake lip product ini Itu kerasa bibir Sintian tuh Tetep kering Ketarik Gak enak gitu Bukan rasa yang comforting gitu Jadi rasa comforting-nya itu Kurang ada Oh ya sama satu lagi Dia itu Kalo misalnya udah fading Dan kalian gak touch up Dia akan banyak banget Ngekumpal di bagian Kiri-kiri pipi Bibir gitu Di bagian sisi-sisi Bibir Bagian dalam Ini bakal keliatan kayak putih Yang kayak Apa sih Kulit matinya kalian Kayak ngekumpal gitu loh Jadi keliatan kayak jelek banget Jadi kalian harus Cepetan Touch up Kalo misalnya Dia udah mulai fading Nah aku mau bahas masalah pigmentasinya Sebenernya Aku ngerasa kalo ini bukan produk yang sangat pigmented Maybe karena dia ada efek velvetnya Karena efek velvet itu Pigmentasinya itu jadi bisa kurang ngejreng banget gitu di Sintian Dan anehnya adalah Formula nya itu kalo misalnya kita sering banget untuk katupin Kalo misalnya kalian mau pake seluruh bibir nih misalnya Kalian pakein seluruh bibir Terus kalian katupin Dia tuh tiba-tiba bisa kayak ngilang gitu Di bagian tengah sini Dan bisa ngekumpal di atas Itu gak terjadi setiap waktu Hanya terjadi sesekali dua kali Tapi lumayan annoying buat Sintian Di saat-saat dimana bibir Sintian mungkin super kering banget Dan apa ya Kayak kering yang licin Bukan kering yang ada kayak gerigi-geriginya gitu Terus selanjutnya Sintian juga mau bicarain masalah warnanya Untuk warna-warnanya sebenernya Ih bener-bener warna orang Indonesia banget Gimana kali ini tuh suka warna-warna natural dan warna-warna nude Dari 1-10 Sintian lihat semua gak ada sama sekali warna cerah Cuman warna-warna cerah kayak nomor 6 doang Kayaknya Dan nomor merah yang nomor 9 atau nomor 10 Itu yang bener-bener lumayan cerah Sedangkan warna lainnya mostly adalah warna nude yang bagus banget dipake sama orang-orang Indonesia So that's a good point Tapi unfortunately aku anaknya itu adalah anak yang suka warna-warna fuchsia Warna orange Warna yang provokatif istilahnya Yang terah ngedreng dan biar mau jatuh Jadi matanya itu aku sebenernya personally this is not the color for me Tapi aku yakin buat kalian semua Kalian pasti suka banget Karena dari nomor 1-10 Kalian pasti nemuin warna nude Yang cocok di bibirnya kalian dengan efek-efek Korea Kayak gitu Alright you guys Jadi aku udah nge-review semuanya Dari A sampai Z Dari warna sampai packaging sampai isi sampai aplikator dan sampai harganya From 1 to 10 I will give this 6,5 sampai 7 dari 10 Alright guys Jadi aku dan Bear I wanna say thank you so much for watching this video Kalau misalnya kalian ada suggestion Please leave it on the comments below Karena aku pengen denger Dan kalau misalnya kalian misalnya udah nyobain produk ini Dan kalian mungkin setuju sama Sintian Atau mungkin kalian punya pendapat lain Bisa komen di bawah juga tentang produknya I'm Sintian I'll talk to you guys really soon Thank you so much for watching Bye 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 bye